Nabi sudah mengingatkan hadith Ibn Abbas riwayat Ibn Majah dengan sanat yang sahih kata Nabi SAW Janganlah kamu melihat janganlah kalian melihat orang yang kena wabah terus menerus jangan dilihat terus menerus ini wasiat Nabi artinya apa? artinya kalau di zaman Nabi tidak ada media maya jangan sering melihat orang kena wabah secara langsung terus menerus ada pun di zaman kita jangan melihat orang yang kena wabah terus menerus tiap hari dunia nyata atau dunia maya kenapa demikian? para ulama menyebutkan diantaranya satu kalau kita sering melihat orang yang kena wabah katakan dunia nyata kita lihat setiap hari kita melihat orang yang kena wabah sakit dan kita dalam keadaan sehat apa yang terjadi? orang yang sakit bisa melempar penyakit AIN kepada orang yang sehat dia hasat dengan kondisi kesehatan kita bisa jadi kita kena terdampak penyakit AIN yang kedua ketika kita sering melihat orang yang sakit di zaman kita dunia nyata atau dunia maya maka mindset kita lain ketakutan kita dan parnonya kita bisa bertambah saat itu imun kita ngedrop saat itu antibody kita juga ngedrop makanya apa? jangan sering lihat jangan sering lihat barakalavikum ya lihat orang yang sering update mereka kena covid nah faktornya banyak karena faktor sering melihat perintah ketakutan akhirnya takut karena faktor makanan juga bisa makanan yang dominan membuat tubuh dia dengan lembab akhirnya dia bisa kena kemudian faktor cuaca di daerah tertentu itu hawa sedang banyak-banyaknya virus sedang terbang disitu saat itu satu kampung bisa kena ya kemudian juga faktor diantaranya faktor juga faktor sedikit banyaknya orang yang tertular ya nah warhamdulillah ini perlu kita bahas nah sehingga kita gak terjerumus dalam apa yang kita gak inginkan pertama semuanya dengan izin Allah orang sehat sakit dengan izin Allah orang sehat kemudian sakit dengan izin Allah melalui apa? perantara sebab ya perantara sebab kemudian orang sakit sembuh dengan izin Allah melalui apa? perantara sebab ya mengambil sebab untuk berobat sehingga dia sembuh demikian orang sehat kemudian sakit dia mengambil sebab untuk dia terjatuh pada sakit Nah, baru kalau fikir